Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman selamat malam Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari Mas Untung, Prasetyo, dan kisah favorit Kita semua kisah bangpian Wah kisah bangpian selalu ditunggu-tunggu Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Ayo dong Mesti di klik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu Setia mendukung channel kami yang sudah selalu hadir Setiap harinya Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Dan gak pake berlama-lama lagi ya Gak pake berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Mode Horror Bengkel motor milik OP Kisah Bang Pian Assalamualaikum Ucap Bang Pian sesamanya dia di depan Bengkel sepeda motor milik OP Adik kandungnya Waalaikumsalam Tumben abang kemari pagi-pagi Biasanya sore Bang Balas OP yang terlihat lesu dan tidak bersemangat itu Lo yang tumbenan Pagi-pagi udah buka aja nih bengkel Biasanya abis beduk lahor baru buka Ujur Bang Pian Yang langsung menggelurkan tangannya Untuk menyalami adiknya Yah Bang Gini dah Udah sebulan bengkel sepi Mau buka pagi Mau buka siang Sama aja Balas OP sambil menghelah nafasnya Lah Kalau mau rame mah gampang Pih Bimbang bikin rame doang mah Gampang Balas Bang Pian Sambil membakar sebatang rokok Lalu menghisap asap tembakau itu dalam-dalam Tolongi deh Bang Biar rame lagi nih bengkel Pinta OP dengan wajah penuharap Gampang Besok dah Kita nanggep organ tunggal di mari Pasti rame dah nih bengkel Balas Bang Pian Sambil tertawa kecil Yang membuat adik satu-satunya itu Merasa sangat kesal Bodoh amat Bang Orang serius Tanggepinah malah bercanda mulu Seru OP dengan wajah kesalnya Ya makanya Pih Jadi orang manyang tertib Biasain lu buka pagi Sorenya tutup Lah ini mah kagak Kadang-kadang siang lu belum buka Jam 12 malem baru nutup Balas Bang Pian yang mencoba menasehati adiknya Ya Allah Bang Namanya juga bengkel Kadang kita kedatangan orang yang mau servis jam 4 sore Baru kerja bentaran Udah maghrib Habis maghrib Baru kita terusin kerjaannya Ya mau kagak mau Malem baru kelar Balas OP menjelaskan Ya bukannya apa-apa bontot Kalau lu kerja ampe malem Pen ngeganggu warga Wayanya orang pada istirahat Lu masih kelontengan Lemparin konci Ujar Bang Pian menjelaskan Ya juga sih Bang Yaudah dah Mulai ntar Biar OPI tutup sore Besok buka pagi lagi dah Balas OPI sambil menganggukkan kepalanya Eh Tapi ngomong-ngomong Di bengkel ini ada yang ganggu gak sih Bang Ya kali aja Ada yang sengaja nutupin Biar sepi gitu Imbu OPI menanyakan tentang sesuatu Yang berbau hal nistis Eh coba dah Ntar ada Bang liatin Kalau dari hawanya sih emang Kayaknya warnanya gelap begitu Kagak kayak waktu pertama lu baru buka Balas Bang Pian menjelaskan Setelah berbincang-bincang dengan OPI Bang Pian pun berpamitan kepada adiknya Untuk segera pulang ke rumahnya Bersama dengan itu Datanglah seseorang yang dak Memperbaiki sepeda motor Di bengkel milik OPI Sekitar pukul 10 pagi Bang Pian pun sampai di rumahnya Saat itu Bang Pian pun langsung beristirahat Karena semalam Dia mendapatkan jadwal malam Di restoran tempatnya bekerja Kala itu Namun Sesuatu yang tidak biasa Datang menghampiri Bang Pian Ketika ia tertidur lap Bang Pian pun mendapatkan Sebuah mimpi buruk Yang tidak pernah dialami sebelumnya Dalam tidurnya yang lelap Bang Pian merasa tubuhnya Semakin berat Seolah terjebak Dalam ruangan yang gelap dan dingin Kakinya seakan tidak mampu digerakan Sementara angin dingin Berhembus di sekitarnya Di kejauhan Terdengar suara samar Seperti bisikan yang semakin lama Semakin jelas Bisikan itu memanggil namanya Dengan suara serak dan bergema Membuat jantung Bang Pian berdeguk Dengan kencang Di tengah kegelapan Tiba-tiba saja terlihat Sosok bayangan seorang perempuan Mendekat dengan langkah-langkah yang labat Namun pasti Setiap langkahnya meninggalkan Jejak kegelapan Yang menyelimuti ruang Di sekitaran Bang Pian Tiba-tiba Sosok perempuan bergaun putih itu Berhenti tepat di hadapannya Bang Pian bisa merasakan Kehadiran sesuatu yang mengancam Tapi dia tidak bisa melakukan apapun Seperti biasanya Dan Bang Pian juga tidak dapat Melihat dengan jelas Wajah dari sosok tersebut Bang Pian hanya berdiri Terpaku di tempatnya Tatapannya terkunci Pada sosok perempuan bergaun putih Yang kini berjarak Hanya beberapa inci darinya Meski wajahnya masih terselubung Bayangan gelap Dia bisa merasakan Tatapan dingin yang menusuk Dari balik sosok tersebut Suasana di sekitarnya semakin mencekam Udara terasa berat dan dingin Seolah-olah dihisap Oleh sesuatu yang tidak terlihat Waktu seakan berhenti Membiarkan ketakutan Menggantung di udara Perempuan itu perlahan Mengangkat tangannya Jari-jari panjang Dan kurusnya bergerak Dengan lambat Namun pasti Mengarah ke dada Bang Pian Bang Pian ingin bergerak Untuk menghindarinya Namun Tubuhnya sama sekali Tidak bisa digerakkan Seolah-olah diikat Oleh kekuatan yang terkasat mata Hanya matanya yang bisa bergerak Mengamati setiap gerakan sosok tersebut Dengan ketakutan yang makin menjadi-jadi Suara-suara aneh terdengar di telinganya Seperti bisikan-bisikan jauh yang semakin dekat Bergaung dalam fikirannya Ketika jari-jari kurus Perempuan itu menyentuh kulit Bang Pian Rasa dingin yang luar biasa Langsung mencalar dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya Rasanya seperti disiram air es Yang membekukan aliran darahnya Dingin itu begitu menusuk Hingga rasanya sulit bernafas Jentung Bang Pian berdetak pelan Seakan berhenti seiring dengan dingin yang kian berayap Rasa takut Yang tidak pernah dirasakannya Kini amat sangat menguasai dirinya Tetapi di tengah rasa takut itu Bang Pian menyadari sesuatu yang aneh Rasa dingin itu bukan hanya menakutkan Tetapi juga seperti merenggut sesuatu dari dalam dirinya Seolah-olah Perempuan itu bukan sekedar menyentuhnya Tetapi sedang menarik keluar sesuatu yang lebih dalam Sesuatu yang sangat penting Seperti jiwanya sendiri Sosok perempuan itu tidak bergerak Hanya menatap dari balik bayangan yang menyelimuti wajahnya Sementara tangannya tetap menempel di dada Bang Pian Hingga membuat nafas Bang Pian semakin sesak Dan dadanya terasa semakin berat Di tengah kesunyian dan mencekam Tiba-tiba saja terdengar suara retakan halus Yang diikuti rasa sakit Yang perlahan menyusup ke seluruh tubuhnya Hingga membuatnya nyaris tak mampu menahan teriakan Yang terjebak di tenggorokannya Tetapi Tepat ketika rasa sakit itu mencapai puncak Suasana di sekelilingnya mulai berubah Langit di atasnya yang semula gelap Tiba-tiba dipecahkan oleh sesuatu yang sangat kuat Gilatan cahaya itu menyebar dengan cepat Dan dalam sekejap Tempat di sekitarannya hancur Dan Bang Pian merasakan dirinya ditarik keluar Dari kegelapan yang mencekam itu Setelah beberapa saat tubuh Bang Pian perlahan mulai dapat bergerak kembali Dia menggeliat pelan Merasakan setiap otot yang tadinya terasa kaku Kini mulai merespon perintah otaknya Rasa dingin Yang menusuk di dadanya masih terasa samar Namun Nafasnya mulai lebih teratur Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada Bang Pian berusaha duduk di tepi tempat tidurnya Matanya menatap kosong ke depan Karena masih dibayangi oleh sosok perempuan bergaun putih Yang hampir saja merenggut jiwanya Di tengah kebingungan dan kelelahan itu Bang Pian tiba-tiba merasakan kehadiran lain di dekatnya Aura yang berbeda Bukan ancaman seperti yang baru saja dialaminya Melainkan sesuatu yang kuat namun damai Ketika dia menoleh Sosok yang muncul di hadapannya itu adalah sosok wiratungga Sosok makhluk spiritual yang sudah lama dikenal Bang Pian Sebagai penjaga dan juga pelindungnya Sosok wiratungga berdiri tegak Sinar saman Menyelubungi tubuhnya Memberikan rasa tenang Yang langsung meredakan ketakutan di hati Bang Pian Bang Pian berusaha memahami Apa yang baru saja terjadi Walau dia telah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib Dengan kemampuan spiritualnya yang tinggi Dia tidak menyangka Akan begitu tak berdaya di hadapan sosok makhluk Perempuan bergaun putih itu Ada sesuatu yang berbeda Sesuatu yang lebih dari sekedar ancaman biasa dari dunia lain Perempuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa Kekuatan yang bahkan mampu melumpuhkannya Tanpa dapat melakukan perlawanan sedikitpun Wira tungga menatap Bang Pian Seolah-olah memahami kebingungan yang berkecamuk dalam fikirannya Dia tidak berbicara Namun kehadirannya sudah cukup untuk memberikan jawaban Wira tungga telah menyelamatkan Bang Pian Dari cengkraman makhluk gaib tersebut Menariknya keluar dari alam mimpi Yang hampir berubah menjadi akhir kehidupannya Bang Pian akhirnya sadar Bahwa kekuatannya sendiri tidak selalu cukup Untuk menghadapi segala jenis ancaman dari dunia gaib Meski selama ini dia telah mengandalkan kekuatan batinya Namun pertemuan dengan sosok perempuan bergaun putih itu Membuktikan bahwa ada sosok makhluk gaib yang lebih kuat Yang berada di luar jangkauan kemampuan spiritual manusia biasa Dengan tatapan penuh rasa syukur Bang Pian memandang Wira tungga Perasaan terima kasih Dan penghormatan mengalir melalui hubungan batin Yang sudah lama terjalin antara mereka Bang Pian tahu Bahwa tanpa kehadiran Wira tungga Mungkin malam ini akan menjadi akhir dari segalanya Alhamdulillah Untung ada luir-luir Kalau keagama tamat riwayat gua Ujar mimpian sambil menghela nafas panjangnya Eh tapi ngomong-ngomong Ngapa gua bisa masuk ke alam dia ya Tanpa gua sadarin Wir Ibu Bang Pian menanyakan sesuatu Yang sungguh membuatnya kebingungan kala itu Sosok makhluk itu Memiliki kekuatan besar yang sangat gelap Raden Rasa dendamnya membuat sosok perempuan itu Dapat membawa siapapun ke alam tempatnya berada Dan karena itulah Raden tidak menyadarinya Dan tidak mampu menggunakan kekuatan Raden Balas Wira tungga menjelaskan Nah terus ngapain dia nyerang gua Wir Lah emangnya gua salah apaan Tanya Bang Pian kepada Wira tungga Saya sendiri belum tahu Raden Saya akan coba melakukan penelusuran dulu Untuk bisa mengetahui semuanya Lebih dalam lagi Balas Wira tungga Yang langsung berpamitan Untuk pergi kepada Bang Pian Wira tungga kemudian berbalik Dan perlahan memudar dari pandangan Bang Pian Meninggalkannya dalam keendingan kamar yang kembali tenang Bang Pian duduk di sana untuk beberapa saat Merenungkan apa yang baru saja terjadi Fikirannya terombang ambing Antara rasa syukur dan rasa penasaran yang mendalam Pertanyaan yang paling mengganggunya saat itu adalah Siapakah Siapakah sebenarnya sosok perempuan bergaun putih itu Dan apa tujuannya mendatanginya Dengan berasaan lelah namun lebih waspada Bang Pian bangkit dan berjalan menuju jendela Di menatap keluar Memandang dunia di luar yang kini tampak begitu damai Yang bertolak belakang dengan kekacauan batinya Di tengah udara panas siang itu Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jawaban Sosok makhluk gai perempuan itu Bukanlah makhluk gai biasa dia Adalah ancaman yang nyata Dan Bang Pian tahu Bahwa ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar Menjelis sore hari Ketukan pelan di pintu rumah Bang Pian Membuyarkan lamunannya tentang mimpi buruk Yang dialaminya pagi itu Ketika Opik datang membawa wajah cemas Bang Pian pun langsung menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi Opik yang tampak gelisah Tanpa menunggu lama langsung menceritakan Kejadian aneh Yang baru saja terjadi di bengkelnya Bang Pian mendengarkan dengan seksama Dan semakin lama Opik bercerita Semakin terasa ketegangan Yang meliputi cerita tersebut Menurut Opik Siang tadi ada seorang perempuan muda Yang datang ke bengkelnya Untuk memperbaiki sepeda motornya Semua tampak biasa saja pada awalnya Namun tanpa peringatan Perempuan itu tiba-tiba mencerit dengan keras Menarik perhatian semua orang Baik yang ada di bengkelnya Maupun warga sekitar Suaranya begitu melengking dan penuh ketakutan Hingga membuat Opik dan beberapa temannya Bekerja berhenti Melakukan apapun Karena bingung dan juga panik Melihat situasi yang tak terduga itu Perempuan itu menangis histeris Air matanya mengalir deras Tetapi matanya tidak tampak Seperti seseorang yang sedang kesakitan secara fisik Wajahnya berubah pucat Seakan ada sesuatu yang lain Yang sedang merasukinya Tanpa diduga Perempuan itu berbicara dengan suara yang berbeda Bukan suara seorang gadis muda lagi Tetapi suara berat Dan penuh amarah kata-katanya terpotong-potong Namun jelas menyampaikan ancaman Dia mengaku Merasa tersiksa dan menderita Seolah-olah sedang menanggung beban yang luar biasa Perempuan itu kemudian mengucapkan sesuatu Yang membuat suasana di bengkel Opik berubah majekam Dengan suara penuh dendam Dia mengatakan Bahwa tubuhnya terkubur di bengkel itu Dan jika tidak ada yang membantunya menemukan bagian tubuhnya yang hilang Dia akan menyakiti semua orang disana Jika tidak ada yang menghiraukan Apa yang telah dia katakan kala itu Ketakutan menguasai Opik Terutama karena perempuan itu tampak benar-benar kesurupan Berbicara tanpa kendali atas dirinya sendiri Opik bercerita Bagaimana semua orang di bengkel langsung berinding Kalau mendengar ucapan perempuan itu Tidak ada yang berani mendekat Bahkan sekedar menyentuhnya Mereka hanya bisa menunggu Sampai akhirnya perempuan itu pingsan Kelelahan Setelah mengeluarkan ancaman mengerikan itu Opik yang masih bingung dan ketakutan Akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Bang Pian Berharap Kakaknya bisa memberikan penjelasan Atau solusi atas kejadian janggal tersebut Bang Pian mendengarkan cerita Opik dengan seksama Sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual Bang Pian sudah banyak menghadapi situasi gaib sebelumnya Tetapi kabar ini Membuatnya berfikir lebih keras Kejadian yang menimpa perempuan itu Sepertinya bukanlah satu kebetulan Terutama setelah mimpi buruk yang dia alami pagi tadi Ada sesuatu yang menghubungkan kedua peristiwa ini Bang Pian menghilang nafas panjang Dia tahu bahwa ini bukan sekedar kejadian biasa Jika benar Ada bagian tubuh seseorang yang terkubur di bengkel milik Opik Kemudian besar Itu adalah hasil dari perbuatan jahat di masa lalu Atau sesuatu yang tidak pernah terugam Arwah yang bergentayangan Karena tubuhnya tidak dikebumikan dengan layak Seringkali menjadi penyebab Hal-hal mengerikan seperti ini terjadi Coba antara abang cari tahu lagi dah Soalnya abang sendiri habis ngalamin kejadian yang kagak enak tadi Kayaknya sih ada hubungannya tuh Amak kejadian kesurupan di bengkelu Ujar bang Pian dengan nada tegas namun tenang Kemungkinan besar Arwah perempuan itu butuh bantuan Ibu bang Pian menjelaskan lagi Opik mengangguk Meskipun wajahnya masih dipenuhi kecemasan Dia mempercayai kemampuan kakaknya Tetapi ketakutan akan apa yang mungkin ditemukan di bengkelnya Tetap mengantui fikirannya Bagaimana mungkin Ada sesuatu yang terkubur disana selama ini Tanpa seorang pun menyadarinya Bisa pagi aja dah Kita ke bengkel lagi Biar nanti malam gue telusirin dulu ya Lanjut bang Pian Eh tapi lu kagak usah cerita ke mak sama babe Ntar untuk ake-ake sama nenek-nenek Bingung lagi Ibu bang Opik lagi Opik pun mengangguk setuju Meskipun hatinya masih dipenuhi kelaguan Dan tidak lama setelah itu Opik pun berpamitan kepada bang Pian Untuk pulang ke rumahnya Malam itu Suasana rumah bang Pian terasa sunyi Hanya terdengar bunyi angin yang berdesir lembut Di luar jendela Namun di dalam rumah Bang Pian merasakan keheningan yang mencekam Setelah mendengar cerita dari Opik Perasaannya semakin tamenentu Terutama karena kemiripan antara sosok Yang merasuki pelanggan bengkel Opik Dan sosok perempuan bergaun putih Di dalam mimpi buruknya Ada keterkaitan yang jelas diantara keduanya Namun Ibu belum bisa memahaminya secara penuh Dengan tekat yang kuat Bang Pian tahu Bahwa malam ini adalah saat yang tepat Untuk mencari jawaban Dia harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual Karena yang akan dihadapinya ini Bukanlah sesuatu yang biasa Dia merasa bahwa sosok perempuan itu Baik yang muncul di bengkel Opik Maupun yang menghantuinya dalam mimpi Menyimpan rahasia kelam yang sudah lama terpendam Seperti biasa Bang Pian kemudian mengambil langkah Untuk mulai bermeditasi Setelah mensucikan diri dengan berudu Ia lalu duduk bersilah di sebuah ruang Yang biasa dia gunakan untuk beribadah Dan juga membantu orang yang membutuhkan Bang Pian mulai membaca doa-doa Dan ayat-ayat suci Al-Quran Yang sudah diafalnya Untuk memohon petunjuk dari Allah SWT Ia menutup mata Menarik nafas panjang Dan mulai memasuki kondisi meditasi yang dalam Hati dan fikirannya fokus Mengarah pada jiwanya sendiri Untuk menyelaraskan energi batinya Agar siap Untuk menerima apapun yang datang Dalam kesunyian meditasi tersebut Bang Pian mulai merasakan Awat dingin yang tidak biasa Seolah-olah kehadiran sosok dari dunia lain Mulai menyentuhnya Dia tetap tenang Meskipun tubuhnya mulai merasakan Kehadiran sosok yang sama dengan Yang ia temui di alam mimpi Dalam meditasi yang semakin mendalam itu Gambaran-gambaran mulai bermunculan Pertama-tama Bang Pian melihat sosok perempuan muda Mirip dengan pelanggan bengkel opik Yang kerasukan Namun wajahnya berubah Lebih samar dan lebih tua Seperti berasal dari masa yang jauh Dalam gambaran itu Perempuan tersebut tampak menderita Tubuhnya terlihat penuh luka Dan matanya memancarkan kesakitan yang sangat menyiksa Dia berbicara tanpa suara Namun Dari gerakan bibirnya Bang Pian bisa merasakan Dendam yang teramat kuat Peribuan itu tampaknya bukan hanya marah Karena kematiannya Tapi juga karena ada sesuatu yang hilang Dari dirinya sesuatu Yang mungkin telah dibisakan secara paksa Gambaran itu berubah lagi Kali ini Bang Pian melihat sebuah tempat yang sangat dikenalnya Tempat itu Tidak lain adalah bengkel milik opik Tapi dalam pandangan spiritualnya Bengkel itu tampak berbeda Tanah dibawahnya terasa berat Seolah menyimpan rahasia gelap yang tersembunyi selama bertahun-tahun Kemudian Bayangan tanah yang digali muncul dalam figurannya Dan disitu Dia melihat Sesuatu yang terkubur di dalam tanah Seperti bagian tubuh atau sesuatu yang lebih dari itu Sesuatu yang menghubungkan arwah perempuan tersebut dengan dunia ini Tidak lama kemudian Bang Pian pun dibuat terkejut oleh kemunculan sosok perempuan bergaun putih Sosok yang membawanya ke alam lain dalam mimpinya pagi tadi Dia berdiri di kejauhan Menatapkan dengan tatapan yang hampat Namun penuh kekuatan Sosok itu tidak berbicara Tetapi Bang Pian tahu perempuan ini adalah kunci dari misteri yang lebih besar Ada sesuatu di balik pertemuan mereka Sesuatu yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang Dengan nafas teratur Bang Pian membuka mata dan tersadar dari meditasinya Keringat dingin mulai membasahi dahinya Meskipun ruangan itu kini terasa lebih hangat Dia tahu Apapun yang terjadi di bengkel opik Bukanlah sesuatu yang terjadi Secara kebetulan semata Arwah perempuan itu sedang mencari keadilan Mencari penyelesaian dari apa yang menimpanya Dan kini Semua itu berujung pada Bang Pian Seolah-olah Dia telah terpilih untuk menjadi jembatan Antara dunia nyata dan dunia gaib Bang Pian yang sudah tersadar dari meditasinya Mulai merasakan kehadiran sosok malu gaib Yang sangat dikenalinya dari arah belakang Dan ketika perlahan dia menoleh Di sana berdirilah dua sosok malu gaib Yang telah lama menjadi pendamping spiritualnya Yaitu sosok Wira Tungga dan juga Kemamang Abang Keduanya adalah malu gaib Yang memiliki kekuatan besar dan sering membantu Bang Pian Dalam berbagai masalah dunia gaib Namun kali ini ekspresi mereka tidak seperti biasanya Wira Tungga dengan sosoknya gaga dan penuhi bawah Serta Kemamang Abang Yang selalu berwajah tenang Tampak sedikit tegang dan juga khawatir Bang Pian bisa merasakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan Mata mereka tertuju Pada sosok perempuan bergaun putih Yang berdiri agak jauh dari tempat mereka berada Sosok yang baru saja menghampiri Bang Pian dalam meditasinya Perempuan itu tampak diam Tetapi kehadirannya menciptakan ketegangan yang nyata Meski sosoknya terlihat tidak bergerak Tapi ada kekuatan mengerikan yang terpancar darinya Kekuatan yang bahkan membuat dua malu gaib kuat Seperti Wira Tungga dan Kemamang Abang Berasa waspada Wira Tungga berlangkah maju Mendekati Bang Pian Sambil tetap memantau sosok perempuan itu dengan tatapan tajam Suaranya tenang Namun penuh peringatan Ketika ia berbicara dalam batin Bang Pian Makhluk ini bukan sembarangan Raden Dia memiliki kekuatan yang berakar pada dendam yang sudah lama terbendam Ini bukan hanya tentang arwah yang tersesat Tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih kelam dari itu semua Ujar Wira Tungga dengan tegas Kita sudah pernah berhubungan dengan banyak malu gaib Tapi yang ini sangat berbeda Saud Kemamang Abang Yang kali ini menunjukkan mimik wajah yang sangat serius Perempuan itu menguasai sesuatu yang kita tidak bisa anggap remeh Dia terikat pada sesuatu yang mengerikan di tempat ini Ibu Kemamang Abang menjelaskan Bang Pian mendengarkan dengan penuh perhatian Jika dua sosok malu gaib ini merasa khawatir Berarti masalah yang dihadapi kali ini jauh lebih berbahaya daripada yang pernah dihadapi sebelumnya Sosok perempuan bergaun putih itu tidak hanya sekedar arwah yang mencari pertolongan Dia adalah entitas yang terjebak dalam lingkaran dendam yang mungkin telah berlangsung lama Dan kekuatan yang dipancarkannya berasal dari penderitaan yang tidak terugam Bang Pian mulai menyadari bahwa makhluk itu bisa jadi lebih dari sekedar korban Sosok tersebut mungkin adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar sesuatu Yang melibatkan masa lalu yang gelap Perempuan itu bisa jadi merupakan penjaga Atau bahkan pelaku dari suatu peristiwa tragis yang pernah terjadi di masa lalu Yang energinya terus terperangkap di bengkel opik Dan tempat-tempat lain yang terhubung dengan kejadian bisnis tersebut Melihat kekhawatiran pada kedua pendamping spiritualnya itu Pengpian tahu bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati Wira Tungga dan Kemamang Abang biasanya adalah sosok yang paling berani dan tegas dalam menghadapi ancaman gaib Tetapi kali ini mereka menunjukkan kehati-hatian yang tidak biasa Ini adalah tanda bahwa Bang Pian perlu mempersiapkan diri lebih baik Karena dia mungkin akan menghadapi kekuatan yang tidak terduga Ya kalau gitu kita kudu cari tahu siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi Balas Bang Pian kepada kedua pendampingnya Udah kepalang tanggung Wir Kita udah kagak bisa atret mundur lagi Sekarang ini udah ngelibatin sesuatu yang lebih besar Daripada sekedar arwah yang tersesat Ibu Bang Pian dengan mantap Wira Tungga dan Kemamang Abang mengangguk Tanda jika ia menyetujui Apa yang sedang difikirkan oleh Bang Pian Keduanya tetap menatap dengan tajam pada sosok perempuan itu Seolah menanti sesuatu yang besar yang akan menyerah mereka Saat Bang Pian hendak mengajukan pertanyaan kepada sosok perempuan bergaun putih itu Tiba-tiba saja angin besar berhembus dengan kekuatan yang sangat dasyat Seakan-akan kekuatan itu datang dari dunia lain Angin itu begitu kuat Hingga tubuh Bang Pian terasa terempas Dan dalam sekejap kesadarannya berubah Tubuhnya masih di tempat Tapi sukmanya tiba-tiba terasa terangkat oleh energi yang sangat besar Bang Pian yang sudah terbiasa menggunakan ilmu meraga sukmah Menyadari bahwa saat itu Sukmanya telah dibawa ke alam gaib Tanpa melalui meditasi mendalam seperti biasanya Di alam itu semuanya terasa aneh bagi Bang Pian Bang Pian yang sudah terbiasa masuk ke dalam alam gaib Langit biru tampak berwarna kelabu Namun kabut tebal menyelimuti sekelilingnya Selain itu angin yang berhembus seolah membawa bau kematian Yang berdesir lembut di telinga Ketika Bang Pian mencoba menenangkan dirinya Dan mencoba memahami dimana dia berada Sosok perempuan bergaun putih itu muncul di hadapannya kali ini Perempuan itu tampak lebih jelas Wajahnya pucat pasih Auranya terasa begitu dingin Menyelimuti tempatnya berada Dan terasa semakin kuat Seolah-olah seluruh alam ini adalah cerminan dari penderitaan dan dendamnya Perempuan itu berdiri di tengah-tengah kabut Tanpa ekspresi namun matanya yang hampa menatap Bang Pian dengan tatapan yang tidak biasa Dia tidak berbicara tapi melalui tatapan matanya itu Bang Pian bisa merasakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan Perasaan aneh itu membuatnya merasa diintai Seolah-olah perempuan ini adalah bagian dari alam gaib yang penuh dengan misteri yang tak terpecahkan Setelah beberapa saat Perempuan bergaun putih itu akhirnya bergerak Dia mengangkat tangannya Menunjukkan sesuatu yang samar Bang Pian Mengikuti arah gerakan dari tangan yang ingin menunjukkan sesuatu itu Dan betapa terkejutnya Bang Pian Ketika tiba-tiba saja Dia melihat seorang perempuan muda tergeletak di tanah dengan sebilak keris hitam yang menancap di bagian perutnya Sudah ratusan tahun aku berada di tempat ini Bersama keris pusaka hitam itu Yang membuatku terbelenggu Ujar sosok malu gaib tersebut Aku tahu Kau memiliki kemampuan Yang tidak dimiliki oleh orang lain Maka dari itu Aku mengikuti energimu Dan membawamu ke tempat ini Semata-mata Hanya untuk meminta bantuanmu Ibu sosok perempuan itu lagi Tidak seperti biasanya Bang Pian Yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan malu-malu gaib Tidak mampu berkata apapun Kala itu Lidahnya terasa keluh Dan sulit untuk diajak berbicara Tapi Bang Pian tahu Jika sosok malu gaib tersebut Hanya ingin bebas Dan kembali ke alaman dengan tenang Tanpa terbelenggu di tempat itu bersama keris pusaka Terlihat menancap di bagian perutnya Iman atap sosok perempuan bergaun putih itu dengan penuh kehatian-hatian Kini Sesuatu yang sebelumnya kabur mulai tampak jelas di hadapan Bang Pian Keris itu terlihat kuno Berukiran rumit dan penuh dengan aura mistis yang mengerikan Sepertinya keris tersebut dipasang dengan tujuan tertentu Mungkin sebagai alat untuk menahan arwah atau untuk mengunci sesuatu yang jauh lebih berbahaya Dendam yang terpancar dari sosok perempuan itu bukan hanya karena kematiannya yang tragis tetapi Juga karena pengekangan yang tidak pernah memungkinkannya untuk menemukan kedamaian Keris itu adalah simbol dari penderitaannya Benda yang mengikat jiwanya pada dunia ini memaksanya untuk terus berada di tempat ini dalam kesakitan Bang Pian bisa merasakan keinginan kuat dari sosok perempuan itu Dia hanya ingin terbebas Arwahnya tersiksa oleh keris yang menusuk perutnya Dan dia tidak bisa bergerak maju ke alam selanjutnya Bang Pian pun mulai mendengar suara perempuan itu bergeman di dalam kepalanya Meski mulutnya tidak bergerak Suara itu lemah Namun penuh dengan rasa putus asa dan penderitaan Tolong Tolong pisahkan tubuhku dari keris itu Katanya pelan namun tegas Biarkan tubuhku tetap di sana Asal kok ambil keris pusaka itu Bang Pian terdiam sesaat Hatinya berkecamuk Perempuan itu meminta sesuatu yang tampak kesederhana Namun Bang Pian tahu Bahwa keris pusaka yang menancap di tubuhnya bukan sekedar benda biasa itu Adalah simbol kekuatan gelap Pusaka yang mengikat arwahnya pada dunia ini Dan mungkin juga menjadi sumber dari masalah yang terjadi di bengkel obik Namun dibalik permintaan itu Bang Pian merasakan kesungguhan Arwah perempuan itu ingin terbebas dari penderitaan yang ia rasakan selama ini Keris pusaka tersebut telah memencarakan jiwa dan raganya di antara dunia manusia dan alam gaib Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan memisahkan keris itu dari tubuhnya Membiarkannya kembali ke alamnya dengan damai Bang Pian mengagukan kepalanya dengan tegas Sebut tanda bahwa ia siap dan menyanggupi permintaan sosok perempuan bergaun putih itu Mesti ada keraguan yang menggelayut di benaknya Dia tahu bahwa keris pusaka tersebut harus ditemukan Dan dicabut untuk membebaskan arwah perempuan itu dari penderitaan abadi Setelah mendapatkan jawaban dari Bang Pian Sosok perempuan tersebut lalu mengembalikan sukma Bang Pian ke tubuhnya tanpa mengatakan sepatah katapun Dan ketika Bang Pian kembali dari alam gaib Dia merasa tubuhnya masih berat Oleh beban energi mistis yang ia rasakan selama pertemuan tersebut Namun semangatnya tetap terjaga Dia tahu langkah selanjutnya Mencari keris pusaka yang dikatakan tertancap di tubuh perempuan itu Dari segala petunjuk yang diberikan Keris tersebut mungkin terkubur di sekitar tempat bengkel obik berada Lokasi itu bukan kebetulan menjadi titik masalah Melainkan tempat dimana secara kelam terhubung dengan arwah perempuan tersebut Kesokan harinya Bang Pian menuju ke bengkel obik dengan langkah yang mantap Obik yang sudah mengetahui jika ada sesuatu yang aneh dengan tempatnya itu Tampak jemas namun ia mempercayakan sepenuhnya kepada kakaknya itu Cara ngambil kerisnya bagaimana Bang? Kalau bener itu keris ada di Mari Tanya opik dengan nada khawatir Ya dilus-elus lah pik Balas Bang Pian dengan santainya Lah dilus-elus gampang amat bang Ya digali opik Lah orang kerisnya ada di bawah tanah Kalau dilus-elus keris lunyang nongol Dengan hati-hati Bang Pian mulai berjalan menglilingi area bengkel Dia merasakan getaran aneh di udara Seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di bawah permukaan tanah Dengan menggunakan mata batinya Bang Pian mencoba merasakan sumber energi itu Mencoba menangkap petunjuk tentang keberadaan keris pusaka yang dicari Setiap langkah terasa semakin berat Seolah-olah tanah di bawahnya menyimpan rahasia yang gak diungkap Setelah beberapa saat Bang Pian merasakan sebuah titik tertentu yang terasa berbeda Dia berhenti Dengan lembut menyentuh permukaan tanah dengan telapak tangannya Ada energi kuat yang memancar dari tempat itu Energi yang seakan-akan berteriak meminta untuk dibebaskan Alhamdulillah Dia ada disini pik Mudah-mudahan aja kaget dalam Seru Bang Pian yang membuat opik merasa sangat lega Bismillah ya Lu gali deh pik Disini nih ya Ibu Bang Pian sambil menepuk-nepuk lantai keramik yang ada di dalam bengkel opik Lah Ntar kalau yang punya kontrakan tahu Saya bisa diomelin bang Kelu opik yang merasa bingung kala itu Ya ntar lu rapiin lagi opik Yang pentingan usaha lu aman disini Dan mudah-mudahan usaha lu bisa ramai lagi Balas Bang Pian dengan mantap Tanpa membuang waktu Opik pun langsung menutup pintu rolling door bengkelnya Dan bersama salah seorang temannya bekerja opik Mulai menggali perlahan-lahan Sementara itu Bang Pian berjaga di luar bengkel Dan mengawasi dengan mata batinnya Setiap skop tanah Yang dipindahkan membuat aura di sekitarannya semakin kuat Dan akhirnya setelah beberapa waktu berlalu Ujung gagang keris pusaka itu mulai terlihat Di antara tanah yang terkali Keris itu tampak kuno Penuh dengan ukiran rumit Dan energi gelap yang mengalir dari bilanya Bang Pian tahu Inilah yang menahan arwah perempuan itu Terperangkap selama ini Dengan hati-hati Bang Pian mencabut keris itu dari tanah Dan saat keris itu terangkat Udara di sekitaran mereka terasa lebih ringan Seolah-olah Sesuatu yang berat telah diangkat Namun Bang Pian tahu Bahwa tugasnya belumlah selesai Dia harus menyelesaikan semuanya Untuk memastikan arwah perempuan itu Benar-benar terbebas Sesampingnya di rumah Bang Pian pun menyiapkan diri Untuk kembali melakukan meditasi Di dalam kamarnya Dia mengatur posisi tubuhnya Dan memejamkan mata perlahan Dia mulai mengatur nafasnya Menenangkan fikirannya Dan memusatkan seluruh energinya Untuk memasuki alam spiritual Seperti yang sudah sering dilakukan Bang Pian berusaha Melepaskan sukmanya dari tubuhnya Agar dapat menjelajah ke alam gaib Dan bertemu dengan sosok makhluk Yang selama ini Terbelenggu oleh keris pusaka Perlahan tapi pasti Bang Pian merasakan dirinya Semakin terlepas dari tubuh fisiknya Sukmanya terasa ringan Melayang-layang Di antara dimensi yang berbeda Suara-suara dunia nyata mulai memudar Digantikan oleh keningan yang dalam Dan misterius Alam gaib kembali menyambutnya Dengan kabut tebal Dan suasana sunyi Yang mengiringi perjalanannya Setelah beberapa saat melayang Dalam kegelapan yang samar Bang Pian akhirnya melihat sosok perempuan itu Di kejauhan kali ini Perempuan tersebut tampak berbeda Gaun putihnya yang tadinya pudar Dan compang-camping Kini tampak lebih bersih dan bercahaya Tidak ada lagi aura dingin Dan mencekam yang menyelimutinya Sebaliknya Perempuan itu tampak tenang Seolah-olah beban berat Yang selama ini merekannya Telah menghilang Bang Pian mendekat dengan hati-hati Sosok perempuan itu menatapnya Dan kali ini wajahnya tidak lagi diselimuti kabut tebal Yang menyembunyikan ekspresinya Ada perasaan syukur di matanya Meskipun dia tetap terdiam Tidak mengucapkan sepatah kata pun Namun tanpa kata-kata Bang Pian bisa merasakan Apa yang ingin disampaikan oleh sosok itu Perempuan itu tampak lebih damai Seolah-olah akhirnya mendapatkan kebebasan Yang telah lama ia dambakan Tidak ada lagi rasa sakit Ataupun dendam yang tergambar di wajahnya Bang Pian tahu Pencabutan keris pusaka itu Benar-benar telah membebaskannya Dari penderitaan yang selama ini Mengikat arwahnya di dunia ini Setelah beberapa saat Perempuan itu mengangguk pelan Sebagai tanda terima kasih Bang Pian membalas anggukan itu Merasa lega Bahwa kini tugasnya sudah selesai Sosok perempuan itu kemudian Berlahan mulai memudar Menghilang ke dalam kabut Yang mengelilingi mereka Sebelum hilang sepenuhnya Perempuan itu menatap Bang Pian Untuk terakhir kalinya Memberikan isyarat Bahwa dia kini telah bebas Dan dapat kembali ke alamnya Dengan rasa damai Bang Pian menarik nafas panjang Dan seiring dengan lenyapnya Sosok perempuan itu Dia merasakan Bahwa tempat ini menjadi lebih ringan Dan juga terang Beban yang sebelumnya Menyelimuti alam gaib Ini kini sudah tiada Dengan perasaan lega Dia pun memutuskan Untuk kembali ke tubuhnya Di dunia nyata Ketika Bang Pian membuka matanya Dia merasa damai Meditasi itu memberikannya Kepastian Bahwa maluk gaib Perempuan tersebut Telah terbebas Dan dendam Yang selama ini Membelengkunya Sudah terlepaskan Bang Pian tersenyum tipis Tugasnya kali ini telah selesai Dan dia tahu Bahwa arwah perempuan itu Akhirnya Telah menemukan ketenangan Yang selama ini Dia cari Setelah semua tugasnya selesai Dan arwah perempuan itu Telah terbebas dari Belengkunya Bang Pian kembali menemui Opik Dia menyadari Bahwa meskipun Masalah gaib Sudah terselesaikan Opik dan bengkel miliknya Masih membutuhkan Perlindungan Dan berkah secara Spiritual Bang Pian memutuskan Untuk memberikan Beberapa nasihat Kepada adiknya Dengan tujuan Menjaga kedamaian Dan kesejetraan Tempat tersebut Tanpa membahas Lebih jauh Tentang kejadian mistis Yang baru saja terjadi Terutama mengenai Kris pusaka Yang kini berada Di tangannya Bang Pian meminta Agar Opik Tidak menceritakan Pengalaman mengerikan Itu kepada siapapun Keberadaan Kris tersebut Dan peristiwa Yang terjadi Di bengkel itu Lebih baik Disimpan rapat-rapat Demi menghindari Kepanikan Atau kecurigaan Dari orang-orang sekitar Bagi Bang Pian Yang terpenting adalah Menjaga keseimbangan Antara dunia gaib Dan dunia nyata Tanpa menambah Masalah yang tidak perlu Selain itu Bang Pian juga Meminta agar Opik Segera mengadakan Pengajian di bengkel tersebut Dimenyarankan Agar pengajian itu Tidak hanya sebagai Bentuk rasa syukur Atas usahanya Tetapi Juga untuk Mendoakan Arawah-arawah Yang telah Mendahului mereka Dengan menggelar Doa bersama Diharapkan Diharapkan segala energi Negatif yang mungkin Masih tersisa Bisa terhapuskan Digantikan dengan Berkah dan Perlindungan dari Allah SWT Bang Pian meyakini Bahwa usaha Opik Akan berjalan Lebih lancar Dan juga tenang Jika dilandasi Dengan niatan baik Dan dilindungi Melalui doa Pengajian itu Juga menjadi sarana Untuk meminta Keberkaan Atas rezeki Yang diperoleh Dari usaha bengkel Agar apapun Yang dikerjakan Di sana Selalu dalam Rido dan rahmatnya Meski Opik Mungkin tidak memahami Sepenuhnya Atas apa yang Baru saja terjadi Bang Pian merasa Adiknya Akan mengikuti Nasihat ini Karena keyakinan Mereka pada Pentingnya Spiritualitas Dalam kehidupan Sehari-hari Setelah itu Bang Pian meninggalkan Opik Dengan hati yang Lebih tenang Dih membawa Kris pusaka tersebut Dengan penuh Tanggung jawab Sadar Bahwa benda itu Bukanlah Sembarang Benda pusaka Kris tersebut Menyimpan Kekuatan Yang bisa saja Membahayakan Jika tidak Ditangani dengan Benar Dan kini Tugasnya adalah Memastikan bahwa Kris itu Tidak jatuh Ketangan yang salah Meski takdir Membawanya Untuk terlibat Dalam berbagai Urusan gaib Bung Pian Selalu berusaha Menjaga keseimbangan Antara kedua alam Sembari tetap Menjalani hidupnya Dengan penuh Ketenangan Dan juga Rasa syukur Bingil Opik Kini bukan hanya Sekedar tempat usaha Tetapi juga tempat Yang telah melalui Sebuah perjalanan Spiritual yang berat Dengan pengajian Yang akan diadakan Tempat itu Diharapkan Bisa menjadi Lebih damai Membawa keberkaan Yang ternyata Ternyata adalah Sosok karu Gentayangan Yang mana Tubuhnya itu Terkubur di dalam Bengkel sepeda motornya Si Opik itu Dan bagaimana Juga ternyata Bukan hanya sekedar itu Tapi di dalam tubuhnya Itu tertancap Keris Keris terkutuk Sehingga bagaimana Keris kutukan tersebut Yang menancap di tubuhnya Yang langsung dikuburkan Begitu saja Seolah mengunci Sukmanya Sehingga Seolah tidak diterima Di bumi maupun di langit Wah ini ngeri banget Tapi akhirnya Bampian Dengan Keuletannya Dengan usahanya Yang luar biasa Dibantu dengan Piratungga dan kemamang Abang Pada akhirnya Bisa memecahkan Misteri ini Luar biasa sekali Untuk Mas Untung Kisahnya keren banget Dan akhirnya Apa namanya Tapi benar sih Saya suka ya Bahwasannya Yang pertama Konsistensi dalam Melakukan usaha Jadi si Opik ini Bukanya salah-salahan aja Tutupnya juga Salah-salahan aja Gak jelas Jadi kan orang yang mau ke bengkelnya Bingung nih Udah buka apa belum Atau udah tutup apa belum Akhirnya sih ya Disarankan oleh Bampian Saya setuju sarannya nih Buka pagi Tutup sore Udah begitu terus tuh Jadi paling enggak kan Orang-orang sekitaran Pelanggannya paham Oh dia buka jam sekian Tutup jam sekian Jadi gak bisa seenaknya Dalam menjalankan usaha Luar biasa sekali Bampian walaupun gak usaha Tapi bisa nasehatin Orang yang usaha Keren banget Makasih untuk Mas Untung Prasetya Atas kisah luar biasanya Ditunggu lagi Untuk kisah-kisah selanjutnya Dari Bampian Dan semoga teman-teman Para pecinta penikmat horror Teribur ya Dengan kisah Bampian barusan Buat yang punya komentar lain Buat yang punya pendapat lain Silahkan Bisa menuliskannya Di dalam kolom komentar Ataupun hanya Segedar salibnya apa Insya Allah Kami akan menjawab Piasa satu persatu Dan buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa di klik tombol like Tombol jempolnya Boleh juga dong di share Link videonya Ke teman-teman yang lain Agar juga ikut Merasa terhibur Dan buat teman-teman Sekali lagi Yang belum subscribe Ayo dong Bisa di klik tombol subscribe-nya Lonceng notifikasinya Jangan lupa dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Hilo Xtreme Kami upload setiap hari Teman-temannya Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia Bagian Barat Dan oh iya Buat teman-teman Mungkin yang punya Kisah horror misteri Yang diangkat dari Kisah nyata Yang berdasarkan Pengalaman pribadi Dan pengalaman pribadi Di sini bisa dari Diri sendiri Bisa dari keluarga Bisa dari lingkungan sekitar Silakan Apabila mungkin berkenan Untuk dibawakan di channel kami Bisa mengirimkannya Ke nomor telpon Yang ada di sini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Senyaman ya teman-teman aja Dan buat teman-teman Mungkin ya Sudah mengirimkan kisah Kami mengucapkan terima kasih Dan yang sudah mengirimkan kisah Tapi belum sempat dibawakan Arah bersabar ya Karena harus melalui Proses pengharapan terlebih dahulu Agar bisa dinikmati oleh Teman-temannya yang lain Dan di akhir kata Saya ilo Mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Mungkin yang kurang berkenal Saya mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah Ngerinya Yang pasti tidak kalah Seram Di channel ilo ekstrim Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh